Halo, pemirsa Buster ECTV. Di masa pandemi ini, salah satu kekhawatiran adalah mengatasi situasi di dalam penjara. 3.000 narapidana di California dinyatakan positif COVID-19. California masih menjadi epicentrum kasus virus corona di Amerika dengan lebih dari 400.000 kasus per akhir Juli. Peningkatan kasus di California terjadi karena pembukaan kembali aktivitas yang dianggap terlalu cepat, sehingga COVID-19 yang semula berkurang kembali meningkat karena warga sudah banyak beraktivitas kembali di luar rumah. Beberapa negara bagian di Amerika menjadi epicentrum penyebaran di antaranya Florida, Texas, dan California. Wacana kebijakan penutupan kembali aktivitas di luar rumah disampaikan banyak pihak, karena penyebaran penyakit terjadi di banyak lingkungan yang berbeda. Salah satu kekhawatiran adalah lingkungan yang penghuninya tidak mempunyai mobilitas bebas, seperti rumah jompo karena alasan usia, maupun penghuni dan pegawai penjara, karena keterbatasan yang diperlakukan karena sedang menjalani masa hukuman. Kekhawatiran terkena penyakit di dalam penjara membuat pemerintah sempat mengambil tindakan pembebasan narapidana lebih awal. Pembebasan dilakukan pada narapidana kasus kriminal ringan dengan sisa masa hukuman kurang dari 180 hari. 30 narapidana dengan gangguan kesehatan sudah terlebih dahulu dibebaskan. Sekitar 3.000 narapidana di California dinyatakan positif COVID-19. 10 di antaranya meninggal dunia. Penyebaran di penjara terjadi dengan cepat. Akibatnya beberapa tindakan hukuman administratif dan mutasi dilakukan di lingkungan pegawai penjara. Salah seorang mantan NAPI menyampaikan situasinya. Lingkungan di luar penjara pun sudah mengkhawatirkan. Penyebaran kembali penyakit karena banyak warga yang tidak lagi secara disiplin menggunakan masker dengan berbagai alasan. Baik rasa tidak nyaman maupun karena temperatur tinggi di musim panas membuat mereka susah untuk bernafas. Kekhawatiran akibat situasi dengan tingkat penyebaran yang tinggi dirasakan warga dengan anggota keluarga yang menjadi narapidana. Keluarga narapidana menggelar unjuk rasa di luar penjara. Pegiat HAM menyoroti kasus COVID-19 di penjara San Quentin. Penyesa menambahkan perlu ada standar kesehatan yang harus ketat diterapkan. Pegiat HAM menyambut baik pembebasan narapidana lebih cepat. Tapi ada kekhawatiran bahwa narapidana yang dibebaskan tak punya tempat tinggal. Sekarang seluruh rumah penampungan Tunawisma di California penuh dan membahayakan bagi mereka dan penghuni lain kalau ditempatkan di sana. Pihak lapas masih akan mempelajari satu persatu pembebasan narapidana ini. Demikian edisi booster kali ini. Saya Alam Burhanan mengucapkan tetap waspada. Kejahatan ada di sekitar Anda.